Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita kembali bertemu melalui ibadah online bersama dari rumah. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan dapat memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga melalui hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan Yesus ke surga melalui hidup kita. Terima kasih telah menonton! Hari ini Tuhan mengingatkan kita pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan pengakuan. Pertolongan dan damai sejahtera kita di dalam Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Datang dari Allah Bapak yang telah menjadikan langit dan bumi. Dan roh kudus tetap setia memelihara kita untuk selama-lamanya. Amin, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 13. Allah Bapak hadir dalam bait sucinya. Kita pujikan ketiga baitnya. Allah Bapak hadir dalam bait sucinya. Sembah sujudlah padanya. Umatlah puji pada yang mengasih, bertelup dan menyelamatkan. Pujilah padanya, besarlah berkatnya, ajatlah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalanlah jadi tenanglah. Pujilah padanya. Ku dibebaskannya, ku diselamatkan. Ku dibebaskannya, ku diselamatkan. Oh kudus hadir dalam bait sucinya. Dan berdiam di dalam ku. Dan berdiam di dalam ku. Jadikan hatiku, baik ku yang kudus. Kehendapmu, ku denaplah. Kujilah padanya. Dalam baik kudusnya, selamanya ku jika. Kisah Yesus terangkat ke surga, kita baca secara bertanggapan. Jumaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebaktian hari ini, kiranya kita semakin menghayati panggilan kita untuk berani menjadi saksi Kristus. Demikian kisah sebelum Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah para Rasul 1 ayat 6 hingga ke 11. Sebagai respon atas kesaksian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 212. Hidup bagimu kita pujikan baik satu dan tiga saja. Hidup bagimu serahkan dirimu. Seluruh hidupku seluruh hidupku perkenankanmu. Dan ku mau setia turut hendakmu. Namiku saling ikut Tuhanku. Oh Yesus ku Tuhan ku usahkan dirimu. Kau rela di salipku untuk menembusku. Dan engkaulah Tuhan ku tinggal di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku ku usahkan bagimu. Hidup bagimu semua miliku. Segenap hatiku muliakanmu. Ku rela di salipmu. Ku rela tangmu segala dirita. Ku kan diberi hidup yang ketah. Oh Yesus ku Tuhan ku usahkan dirimu. Kau rela di seripan untuk menemusku Dan engkau lah Tuhan ku tinggal di hatiku Sepanjang umur hidupku kusratkan bagimu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Marilah kita menerima hukum kasih yang telah disabdakan Tuhan kita Yesus Kristus Melalui Yohanes 13 ayat 34 hingga ke 35 yang demikian bunyinya Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara Hukum kasih yang telah Tuhan sabdakan kepada kita Hendaknya apa yang telah kita dengar ini Tidak hanya menjadi kata-kata kosong Yang menghampiri telinga kita setiap minggunya Namun hendaknya kita menyadari bahwa yang pertama Dan yang terutama yang dapat kita lakukan Yaitu mengasihi Mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Dan juga mengasihi sesama kita Namun seringkali mengasihi itu bukanlah hal yang mudah Di dalam kehidupan kita ternyata sulit Untuk mewujudkan kasih yang telah difirmankan kepada kita Yang ada justru iri hati Dendam bahkan perselisihan Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan Marilah kita bersama-sama berdiri Dan mengaku semua dosa dan kesalahan kita Kita mohon pengampunan Tuhan Mari kita berdoa Ya Bapak yang Maha Kasih Dengan kerendahan hati Kami mengakui Bahwa dalam kehidupan ini Kami masih belum bisa melakukan yang menjadi keinginanmu Seringkali kami merasa iri dengan saudara kami Dengan tetangga kami Kami lebih bisa membenci daripada berbagi Kami lebih suka memusuhi daripada mengasihi Ya Bapak Saat ini kami serahkan semua dosa dan kesalahan kami Kami menyerahkannya di hadapanmu Ampunilah kami ya Tuhan Ampunilah kami Dan kiranya Tuhan sendiri yang juga menuntun kami Agar kami tidak selalu melakukan kesalahan yang sama Demikianlah seru doa kami ya Tuhan Semuanya kami serahkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Setelah kita mengakui dosa dan kesalahan kita Tuhan memberikan kesempatan bagi kita Untuk menerima berita anugrah Dan petunjuk hidup baru Yang Tuhan limpahkan bagi kita Yang terambil dari Amsal 14 Ayat ke-25 hingga ke-26 Yang mengatakan demikian Saksi yang setia menyelamatkan hidup Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan Adalah pengkhianat Dalam takut akan Tuhan Ada ketentraman yang besar Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya Jemaat dipersilahkan duduk kembali Karena Tuhan telah melimpahkan anugrahnya kepada kita Mari dengan penuh sukacita Kita memuliakan nama Tuhan Kita memuji Tuhan dari pujian nomor 49 Ku bersyukur ia tebusku Kita pujikan ketiga baiknya Ku bersyukur ia tebusku Ku diberi berkat limpa Ku bersyukur ia sertaku Dan beriku anugrahnya Ku bersyukur saat indah Atau saat susahku Armataku Armataku dihak mundusnya Dan damai di hatiku Ku bersyukur ya dengarku Meskipun tak terkabung Waktu badai menerbaku Anugrahnya Anugrahnya menerbaku Meskipun tak terkabung Meskipun tak terkabung Dia beriku Tumpang hiburan Rahmatya Selalu sertaku Kasihlah Intimiku Tumpang hiburan Tumpang hiburan Tumpang hiburan Kewira Tumpang hiburan Hiburan Ku bersyukur Hiburan Ku bersyukur Nungga Mawat Meskipun Dia berduri Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi Ku bersyukur senang susah, dan damai di hatiku Yang mereka mengharapkan, ku bersyukur selamat Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan Melalui pengakuan iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal Amin Doa syafaat akan dibawakan oleh penginjil Ernawati Mari bersama-sama kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur pada pagi hari ini Kembali sukacita kami rasakan penyertaan, pemeliharaan Tuhan Nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari Sehingga pagi ini kami kembali bisa menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan Kami boleh dalam keadaan sehat Dan kami bersama-sama kembali bisa beribadah Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini Kami masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, untuk Bapak Heri Cahyanto Kami terus berdoa untuk Ibu Isa, Bapak Ardianto, Bapak Adi Gunawan, dan juga Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pospeidono Mulyo Kami juga mengingat untuk jemaat-jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu Jika mereka dalam kondisi lemah tubuh kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka Memberikan kekuatan dan Tuhan juga menyembuhkan Kiranya terapi demi terapi yang dilakukan menjadi sarana Di mana Tuhan kau terus memulihkan akan jemaat Tuhan Dan Tuhan juga yang akan terus memberikan sukacita dan kesabaran Bagi keluarga yang boleh dengan setia menjaga, merawat, serta menemani Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaatmu yang sedang sakit Dan dalam kondisi apapun kami percaya bahwa Tuhan kau selalu memberikan pengharapan Sekali lagi kami menyerahkan untuk jemaatmu yang dalam proses kesembuhan Ataupun dalam kelemahan tubuh hanya kepada Tuhan Pagi ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan Dalam kondisi masing-masing, dalam situasi hari ini yang masih kami rasakan Banyak jemaat Tuhan juga yang bergumul untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari Bergumul untuk kebutuhan biaya anak-anak sekolah Bergumul untuk pekerjaan, ataupun untuk hal-hal yang lainnya Kiranya Tuhan kau yang akan terus menolong mereka semua Kau juga yang akan membukakan jalan keluar bagi setiap pergumulan jemaat Tuhan Terlebih daripada itu kami percaya bahwa kekuatan dan penyertaan Tuhan Nyata dalam kehidupan mereka Sehingga dalam masa-masa sulit ini Bisa terlewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan kau yang hadir dalam kehidupan kami masing-masing Engkau yang sudah menolong kami di masa yang lampau Tuhan juga yang akan menolong kami hari ini dan juga di masa yang akan datang Kami yakini bahwa janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami Pagi ini kami juga berdoa untuk sekolah pelita kasih Kiranya Tuhan kau yang akan memimpin proses penerimaan siswa baru Tuhan juga engkau yang akan memimpin untuk proses pembangunan kelas-kelas baru Kiranya semuanya boleh terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya Memberkati panitia pembangunan Hamba-hambamu yang ada di yayasan Memberkati juga untuk koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan Bersama-sama boleh bergandeng tangan Mewujudkan akan kasih Tuhan melalui lembaga pendidikan yang ada Dan biarlah setiap anak-anak yang Tuhan boleh percayakan kami bina dan kami didik di tempat ini Bersama-sama kami boleh menjalannya dalam proses ini Dengan hidup takut akan Tuhan Lebih mengenalkan kebenaran firmanmu Dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Berdoa untuk seluruh wali murid dimanapun mereka berada Biarlah mereka juga tetap dalam kasih dan penyertaanmu Pagi ini kami juga mengingat untuk panitia hari besar Dalam rangka bulan keluarga mengadakan lomba-lomba Kiranya Tuhan juga engkau yang memimpin Untuk semua anggota panitia hari besar Bersama-sama juga mereka mewujudkan kasih Tuhan melalui setiap perlombaan yang ada Dan biarlah itu semua menjadi sarana kami Kami boleh bersuka cita dan semakin dekat satu dengan yang lain Walaupun kami tidak sering bertemu Kami percaya Tuhan kau yang akan memberkati jemaah Tuhan Dan bersama dengan keluarga masing-masing Biarlah tetap juga bersuka cita Dan biarlah mendukung akan panitia hari besar yang sedang mengadakan acara Terima kasih Tuhan Yesus Teringat juga untuk bangsa dan negara kami Dari tengah-tengah situasi sulit yang sampai hari ini Kami masih rasakan Kiranya Tuhan kau yang menolong pemimpin negara kami Diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya Dan biarlah mereka juga tetap dijaga dilindungi oleh Tuhan Kami berdoa setiap keputusan-keputusan Segala sesuatu yang direncanakan untuk negeri ini Biarlah itu semuanya untuk kebaikan daripada bangsa kami Kami berdoa untuk aparat keamanan Kiranya Tuhan juga engkau memimpin mereka dalam menjalankan tugasnya Tuhan juga engkau yang akan menjaga melindungi mereka Berdoa juga untuk para medis yang sampai hari ini terus berjuang Biarlah kiranya Tuhan juga engkau menolong mereka Menjaga melindungi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Berdoa untuk para pasien Kiranya Tuhan juga engkau yang akan menyembuhkan dan memulihkan Sehingga mereka juga akan segera pulih Dan dapat kembali ke tempat masing-masing Berdoa untuk keluarga mereka Kiranya Tuhan juga engkau yang akan terus menguatkan Terima kasih Tuhan Biarlah negeri kami akan terus dipulihkan oleh Tuhan Dari pandemi ini Dan biarlah bersama-sama kami juga Boleh belajar dari peristiwa ini Untuk kami boleh hidup semakin dekat dengan Tuhan Karena segala sesuatu yang kami punya di dunia ini Tidak pernah bisa menyelamatkan hidup kami Dan tidak pernah bisa menolong kami Hanya engkau lah satu-satunya Pertolongan dalam kehidupan kami Dan kiranya dalam masa-masa sulit ini Iman kami dari hari ke hari Boleh semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan Dan kami terus hidup mengandalkan engkau Terima kasih Tuhan Yesus Kami menyerahkan Setiap seruan doa kami pada pagi hari ini hanya kepada engkau Dan biarlah setiap doa kami Kami boleh naikkan hanya kepada Tuhan saja Dan biarlah melalui setiap doa-doa ini Mengajarkan kepada kami Untuk kami selalu bersabar Menantikan jawaban yang daripada Tuhan Apapun yang menjadi jawabannya Kami percaya itu adalah yang terbaik Yang Tuhan beri bagi kami Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Jumaat dipersilahkan duduk kembali Kita akan mendengarkan firman Tuhan Dan merenungkannya Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Ernawati Sambil kita menyiapkan hati dan pikiran kita Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 142 Kini penuhi hatiku Kita pujikan ketiga baiknya Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Ernawati 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 Alt-Raya ini akan disampaikan oleh penginjil Ernawati Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Ernawati Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat, suka cita, dan bersama-sama pagi ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kesempatan kami kembali membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu. Kiranya Tuhan kau yang menolong kami, roh kudus memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Terlebih daripada itu mampukan kami untuk kami bisa melakukannya. Dan biarlah firmanmu boleh terus mengobarkan semangat kami untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak-Ibu pagi ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, Kamu akan menjadi saksiku. Kisah para rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ayat-ayat ini tadi kita sudah baca secara bertanggapan, dan biarlah itu akan terus menjadikan kita semakin memahami akan Kristus yang telah mati, bangkit, dan yang kemudian juga naik ke surga. Bapak-Ibu menjadi saksi itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena kalau kita berani bersaksi, berarti kita harus mengetahui segala sesuatu yang akan kita saksikan kepada orang lain. Seorang saksi dalam satu persidangan, tentu dia harus benar-benar mengetahui akan orang yang akan disaksikan. Untuk mengetahui dengan benar tentang orang tersebut, maka seorang saksi, dia harus berani mengatakan yang sebenarnya. Karena dia sudah mengetahui akan hidupnya. Apapun yang menjadi resikonya, itu akan ditanggung. Seorang saksi bisa saja dimarahi, seorang saksi bisa saja dihina, dia dicaci maki, dan bahkan dia juga akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak enak. Tetapi itu adalah resiko yang harus ditanggungnya ketika dia sudah mengambil keputusan untuk berani menjadi saksi. Dalam bacaan kita hari ini, berbicara tentang tugas dan panggilan kita setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Bersaksi adalah perintah Tuhan Yesus yang harus dilakukan oleh semua orang percaya yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi saksi yang baik untuk semua orang? Bapak-Ibu pagi ini kita mau belajar bersama-sama sedikitnya ada tiga hal yang dapat kita lakukan untuk bisa menjadi saksi yang baik. Yang pertama adalah mempunyai pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah. Mempunyai pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah. Di dalam kisah para rasul yang pasal yang pertama ayat yang ketiga disana mengatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah peristiwa kebangkitan Yesus para murid kembali dikuatkan dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka dan dengan demikian para murid kembali mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Karena kita tahu setelah peristiwa penyalipan mereka tercerai berai. Mereka juga mengalami ketakutan. Mereka cemas dan mereka juga putus asa. Tetapi dalam peristiwa yang baru saja kita baca setelah 40 hari kemudian dalam peristiwa masa 40 hari itu Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Dan ternyata itu adalah kekuatan yang baru bagi para murid. Mereka pada akhirnya berani untuk bertemu dengan orang lain. Kisah para rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga ini memberikan kesaksian bahwa selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Dalam hal ini para murid memahami tentang kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus. Itu sebagai janji yang telah dinantikan oleh bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan pemulihan. Dan para murid memahami bahwa kerajaan Allah itu hanya sebatas seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka beranggapan bahwa sebentar lagi mereka akan mengalami masa pemulihan seperti yang dinantikan oleh banyak orang. Bapak-Ibu janji bahwa kedatangan Mesias yang dipahami hanya sebatas pemulihan bagi orang Israel saja. Ini adalah pemahaman yang salah. Pemulihan yang dikerjakan oleh Allah adalah pemulihan yang dikerjakan untuk semua orang percaya. Dan pemulihan ini bukan hanya terkhusus untuk orang-orang Israel saja. Pemahaman tentang kerajaan Allah sebatas pemulihan untuk kerajaan Israel saja. Ini dipahami oleh mereka hanya secara politis. Dan pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Sehingga ketika Yesus berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah mereka hanya memahaminya sebatas pemulihan bagi bangsa Israel. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-6 disana mengatakan bahwa terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yaakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ayat ini ingin memberitahukan kepada bangsa Israel. bahwa mereka ada bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Bahwa yang mereka harus pahami adalah mereka ada harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lainnya sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa rencana Tuhan untuk memulihkan umatnya bukan hanya fokus untuk orang-orang Israel saja tetapi untuk semua bangsa yang ada di dunia ini. pemahaman yang salah ini seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk kita menjadi saksi Kristus menceritakan kembali akan kebenaran Injil itu kepada banyak orang. Tanpa kita sadari kita seringkali fokus hanya kepada diri kita sendiri sehingga tidak ada rasa belas kasihan terhadap mereka yang belum mengenal akan jalan keselamatan. Seringkali kita berpikir bahwa dan ini juga menjadi anggapan banyak orang bersaksi itu dimulai dari lingkup yang terdekat dahulu seperti yang Yesus mengatakan bahwa akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kalimat ini seringkali menjadi acuan bahwa Yerusalem adalah tempat yang terdekat dengan para murid pada waktu itu. Dan ini seringkali juga dipahami bahwa Yerusalem adalah tempat yang terdekat bagi kita yaitu keluarga kita. Sehingga ketika kita berpikir bahwa keluarga kita adalah yang paling dekat dengan kita ketika kita memberitakan tentang Injil kepada keluarga kita dan mereka belum menerima Yesus berarti kita tidak punya tugas dan panggilan untuk menceritakan akan Injil itu kepada banyak orang. Bapak Ibu mari kita ingat bahwa Yesus tetap memberitakan Injil walaupun banyak saudara-saudaranya belum percaya kepadanya. Bisa dilihat di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 21 dan Yohanes pasal yang ketujuh ayat yang kelima. Jadi mari kita mempunyai pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah dan pemulihannya itu. Kita dipanggil menjadi anak-anaknya bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk semua orang. Yang kedua bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi saksi yang baik. Fokus pada tugas dan panggilan menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu di dalam ayat yang keenam para murid bertanya kepada Yesus. Di sana dikatakan bahwa Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Mendengar pertanyaan para murid Yesus menjawab engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang keenam merupakan pertanyaan yang mempertanyakan tentang kemauan atau kesediaan. Makanya di sana dituliskan maukah engkau? Dan Yesus menjawab dengan jawaban tentang waktu. Kalau dilihat sekilas sepertinya tidak nyambung antara pertanyaan dan jawaban ini. Tetapi kita tidak perlu memusingkan tentang hal itu karena itu berkaitan dengan tata bahasa asli daripada Alkitab ini. Yang Yesus ingin sampaikan pada bagian ini adalah ada penghalang yang seringkali menjadi penghambat untuk seseorang itu bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Penghambat tersebut adalah seringnya memusingkan diri dengan hal-hal yang tidak penting atau dengan kata lain sering fokus pada hal-hal yang tidak penting. Di ayat yang ke-enam para murid sedang mempertanyakan tentang kesediaan Yesus. Sedangkan yang ingin ditekankan oleh Yesus bukan tentang mau atau tidak mau memulihkan. Tetapi yang ditekankan di dalam bagian ini adalah tentang waktu pemulihan. Bapak-Ibu di dalam ayat yang ke-enam ini berbunyi bahwa Tuhan pada masa ini engkau maukah engkau memulihkan kerajaan Israel. Tidak heran bahwa jawaban Yesus di ayat selanjutnya juga mengarah pada masalah waktu. Di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Kalimat yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya merupakan sebuah teguran bagi murid-murid pada waktu itu. Mereka terlalu mengurusi apa yang bukan menjadi urusan mereka. Ada hal-hal tertentu yang menjadi otoritas Allah. Kita tidak usah mencampuri akan hal tersebut sehingga ketika kita fokus pada urusan pihak lain akan membuat seseorang dan juga membuat kita mengabaikan akan urusannya sendiri. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan kita seringkali tidak fokus dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita seringkali berpikir terlalu jauh padahal seharusnya ada hal-hal yang tidak rumit yang kita bisa kerjakan. Mungkin kita pernah berpikir bahwa sudah terlalu banyak uang yang saya keluarkan untuk menolong orang lain. Sudah terlalu banyak tenaga dan pikiran yang saya pakai untuk menolong orang lain. Dan kita berpikir bahwa sampai hari ini tidak ada satu pun yang percaya kepada Yesus dengan apa yang saya lakukan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan kita mungkin akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya putus asa dan beranggapan bahwa percuma saya melakukan itu dan saya tidak berguna. Kita lupa bahwa yang namanya pertobatan itu adalah urusannya Allah bukan tugas kita. kita hanya memberitakan kebenaran dan membagikan kasih kepada sesama kita bukan membuat seseorang bertobat dan menerima Yesus. Kalau kita berpikir bahwa orang lain yang kita ceritakan tentang Yesus harus bertobat melalui kita itu adalah salah karena akhirnya kita berpikir bahwa sia-sia yang kita lakukan karena tidak ada satu orang pun yang bertobat melalui kita. Kalau seperti ini kita sama saja seperti para murid yang pada waktu itu memusingkan diri dengan hal-hal yang seharusnya itu bukan menjadi bagiannya. Mari bersama-sama kita fokus pada panggilan kita menceritakan tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Yang ketiga yang terakhir yang menjadi cara supaya kita bisa menjadi saksi yang baik adalah percaya akan kuasa roh kudus yang telah dijanjikan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus memanggil para muridnya untuk menjadi saksi di dunia dan itulah yang terpenting dan harus dilakukan dan itu menjadi bagian kita bersama. Orang-orang di sekitar kita akan dipulihkan melalui kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus berkata kamu akan menjadi saksi-saksiku. Tuhan memberikan tugas agar kita bersaksi bukan memaksa. Tuhan ingin kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan bukan kita mengkristankan orang lain. Kalau kita melihat perkembangan jemaat mula-mula di dalam kisah para rasul kita akan menjumpai di sana bahwa hasil yang luar biasa itu ada ternyata ada dari sebuah kesaksian. Pada waktu itu para rasul hidup di bawah tekanan yang berat tetapi pada waktu itu mereka berani berkata di dalam pasal yang keempat yang ke-20 sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar melihat kehidupan orang-orang Kristen awal banyak orang menyukai mereka dan akhirnya dimenangkan oleh Tuhan di dalam kisah rasul 4 ayat 47 jumlah mereka dari hari ke hari semakin bertambah injil tersebar di berbagai tempat melalui orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menceritakan akan injil itu bahkan ada di antara mereka yang pada akhirnya menjadi martir mereka mati yaitu Stefanus dia mati dengan cara dirajam batu Bapak Ibu kalau kita melihat hal-hal yang demikian mengapa mereka bisa melalui semuanya itu ternyata kuncinya adalah mereka sudah diperlengkapi dengan puasa roh kudus sebenarnya setelah peristiwa kebangkitan Yesus para murid mengalami pemulihan yang luar biasa Tuhan menguatkan mereka melalui penampakannya beberapa kali kepada para murid dan hal itu membuat para murid kembali menjadi kuat dan berani yang tadinya mereka takut diberikan keberanian yang tadinya mereka putus asa diberikan keteguhan hati bisa saja sebenarnya setelah Yesus menampakkan diri langsung mengutus mereka karena mereka ini sedang menggebu-gebu dan sedang berani-beraninya untuk mereka memberitakan injil tetapi rupanya mereka harus menjalani proses terlebih dahulu mereka harus menantikan kepenuhan roh kudus dengan sabar di dalam pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang kelima mereka memerlukan kuasa supaya menjadi saksi-saksi yang baik bapak ibu setelah para murid berjumpa dengan Yesus beberapa kali dia bangkit mereka seakan-akan ada kekuatan baru yang memulihkan mereka dan yang luar biasa adalah pada waktu itu Yesus tidak langsung mengutus mereka karena Yesus tahu bahwa para murid membutuhkan kuasa yaitu kuasa roh kudus mereka tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman hidup mereka bersama Yesus yang beberapa saat mereka juga membutuhkan kuasa itu mungkin ada banyak pengalaman yang bisa diceritakan kepada banyak orang tentang Kristus tetapi itu tidak cukup yang terpenting adalah mereka membutuhkan kuasa roh kudus bapak ibu yang dikasih Tuhan yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah yang selama ini menghalangi kita untuk memberitakan Injil mari bersama-sama kita menjalani proses bersama dengan Allah Allah yang memberi panggilan bagi kita semua itu adalah itu akan memberikan kekuatan dan Allah juga yang akan melengkapi mari bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang tugas ini bukan ditujukan hanya untuk hamba Tuhan bukan hanya untuk majelis tetapi untuk semua orang percaya dia yang mengutus kita dia juga yang akan memperlengkapi kita dengan kuasanya mari bersama-sama kita taat akan setiap panggilannya kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus kita yang sudah diberikan jaminan kekekalan itu mari menyadari bahwa kita punya tugas dan panggilan yang mulia yaitu kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita dan membakar semangat kita kembali untuk kita menceritakan akan Injil Tuhan dan biarlah kita menyadari pertobatan itu bukan adalah usaha kita tetapi pertobatan itu adalah bagiannya Tuhan bagian kita adalah mari kita bersaksi sebagaimana yang Tuhan perintahkan kiranya Tuhan menolong kita semuanya amin mari kita berdoa Tuhan Tuhan terima kasih untuk firmanmu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali akan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anakmu kami adalah orang-orang yang sudah percaya kepada engkau dan kami juga punya tugas untuk kami bisa menyaksikan akan Injil itu kepada banyak orang kiranya kami terus dikobarkan semangat kembali menceritakan akan pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami dan biarlah itu juga bisa menjadi pengalaman orang-orang lain yang mereka belum mengenal akan Kristus Tuhan kami butuh engkau roh kudus kiranya terus memperlengkapi kami memberikan keberanian dan memberikan semangat bagi kami untuk kami bisa menjadi saksi yang baik bagi Tuhan memberkati jemaatmu dimanapun berada biarlah melalui setiap pekerjaan melalui setiap kata-kata melalui setiap apapun yang dilakukan bagian dimana kami bisa bersaksi kepada banyak orang di dalam nama Yesus kami mengucap suku dan berdoa amin Bapak Ibu mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan mari bersama-sama kita mengarahkan hati dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mari bersama-sama kita meninggalkan tempat kita masing-masing kembali kita melakukan segala aktivitas kita dan kita tetap melakukan akan tugas dan panggilan menjadi saksi Kristus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Kristus datang yang kedua kali amin selamat pagi Tuhan Yesus memberkati selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi